Beralih ke informasi lain pemirsa, pesawat Lion Air PKLHW dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, tujuan balik papan gagal terbang pada hari Rabu pagi. Roda belakang pesawat berhenti mendadak karena jalur landasan pacu ambles. Akibatnya, 195 penumpang dan 7 kru pesawat dipindahkan ke pesawat lain. Landasan pacu atau taxiway yang berada di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, di Sidoarjo, Jawa Timur mendadak amplas pada Rabu pagi. Pesawat Lion Air penerbangan JT264 dengan pesawat Boeing 737-900ER, registrasi PKLHW, rute Juanda, Surabaya, tujuan Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, balik papan, mengalami kendala amplas di asfal area taxi out atau tempat di mana pesawat menunggu antrian. Akibatnya, pesawat tidak dapat bergerak. Sementara itu, pihak PT Angkasa Pura 1 Surabaya menyatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh faktor kontur tanah, sehingga kerap mengakibatkan amplasnya asfal. Ya mungkin karena kontur tanah, kontur tanah kita ini memang dari dulu ya bergerak ya. Banyak contohnya kayak di sebelah utara, EPRN menyatakan yang kita bangun oleh Angkasa Pura itu, EPRN itu, itu aja nggak pernah dipakai, dibiarkan ambles. Selanjutnya, 195 penumpang berikut tujuh orang kru pesawat berhasil dievakuasi ke ruang tunggu bandara, untuk selanjutnya diberangkatkan dengan armada lain pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Ambelasnya roda pesawat di asfal landasan taxiway bandara Juanda ini, merupakan kali kedua setelah Senin lalu kejadian serupa menimpa pesawat line air tujuan Banjarmasin. Dari Sidoarjo, Pramono Putra Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.